Kita ke informasi lain, Kementerian Perdagangan membatalkan wacana larangan peredaran minyak goreng curah di pasaran yang sedianya berlaku 1 Januari 2020. Menurut Menteri Perdagangan, Enggar Tia Stolukita, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan minyak goreng curah. Kendati begitu, Kementerian Perdagangan meminta pelaku industri untuk segera mengisi pasar dengan menjual minyak goreng kemasan sederhana dan mematuhi harga eceran tertinggi yaitu Rp11.000 per liter. Enggar berdalih rencana awal melarang peredaran minyak goreng curah demi melindungi konsumen. Ia juga tidak ingin aturan tersebut justru mematikan usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan produk minyak goreng curah.